Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Jenazah Balita ini terbujur kaku di kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu kandung pada selasa sore. Korban yang mengalami keterlambatan pertumbuhan ini kerap memicu kemarahan sang ibu lantaran tak bisa menerima perintah dengan baik. Hal ini lantas menjadi alasan pelaku untuk menganiaya korban yang masih berusia 4 tahun. Menurut pelaku yang ibu kandungnya sendiri, bahwa korban ternyata mempunyai keterlambatan mental. Kalau diberitahu, kurang bisa merespon. Sebagai contoh, korban kalau kencing, diminta kencing di kamar mandi, tapi ternyata korban ngompol di celana. Nah, demikian juga pada saat korban diminta untuk buang air besar di WC, ternyata juga berak di celana. Atas kejadian tersebut, ibu kandung merasa jengkel. Selanjutnya korban juga sering menggoda atau mengganggu adiknya. Nah, ini juga membuat kejengkelan ibu kandungnya. Atas dasar kejengkelan itu lah akhirnya emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Sebelumnya korban diasuh oleh neneknya sejak usia 3 bulan. Namun, ia kembali ke pulukan ibunya sejak 2 minggu lalu karena ingin disekolahkan. Naas, korban justru mengalami penyiksaan hingga berakhir pada kematian. Melapan pencubitan dan pemukulan di bagian wajah dan membenturkan korban di ginding yang mengakibatkan korban mengalami pendarahan otak dan meninggal di rumah ibu kandungnya. Hasil otopsi menunjukkan korban tewas akibat perdarahan otak. Sementara ibu kandung korban kini harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejamnya. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.